Saudara kereta api Pandalungan, relasi Gambir Surabaya-Jember, Anjlok, sesaat sebelum masuk ke stasiun Tanggulangin. Dan inilah saudara visual detik-detik saat kereta api Pandalungan Anjlok terekam kamera. Kereta api Pandalungan mengalami Anjlok di bagian lokomotif dan dua gerbang-gerbong lainnya. Lokomotif kereta bahkan keluar dari jalur dan menutup jalur yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sejumlah penumpang akhirnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi lain. Proses evakuasi kereta api Pandalungan yang Anjlok di wilayah kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, hingga minggu sore tadi masih terus dilakukan saudara. Pihak KAI Daop 8 Surabaya kini tengah menunggu kedatangan kereta keren yang diberangkatkan dari stasiun Solo untuk mengevakuasi lokomotif yang anjlok. Pihak PT KAI Daop 8 menyerahkan penyelidikan penyebab anjloknya kereta ini saudara kepada KNKT. Segala proses penyebab kejadian kecelakaan kereta bantuan anjloknya kereta api ini masih nanti akan dilakukan penyelidikan oleh pihak yang terkait. Mungkin nanti KNKT akan menurunkan tim segera setelah ada kejadian ini. Kita tunggu saja hasilnya dari sana. Pak, penunturan tanah juga mempengaruhi? Termasuk itu juga nanti KNKT yang akan menyampaikan kepada masyarakat nantinya. Semuanya, faktor-faktor nanti akan diungkap oleh penyebab nanti akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Inilah rekaman video amatir warga sesaat sebelum kereta api Pandalungan jurusan Jakarta menuju Jember, anjlok. Sebelum mengalami anjlok, nampak kereta api Pandalungan berjalan berkelok dan akhirnya keluar dari jalur kereta. Akibatnya, dua gerbong kereta penumpang dan satu gerbong lokomotif, anjlok. Imbas dari anjloknya KA Pandalungan, dua perjalanan kereta jarak jauh yaitu kereta Ranggajati relasi Jember, Gubeng, dan Cirebon, serta kereta Logawa relasi Jember, Gubeng, Purwokerto dialihkan melalui Malang, Blitar, dan Kertosono. Sementara satu perjalanan kereta lokal, kereta api Arjuna Express relasi Surabaya-Gubeng, Kemalang, terpaksa dibatalkan. Imbas anjloknya kereta api Pandalungan di Imbas Menteri Sintanggulangin, DKI Daopelakan Surabaya, melakukan pola operasi beberapa perjalanan kereta api jarak jauh. Tim dari Daopelakan Surabaya terus berupaya cepat mengevakuasi gerbong kereta api yang anjlok dan juga menormalisasi jalur kereta api yang terganggu akibat kejadian tersebut. Akibat pengalihan, perjalanan kereta jadi lebih jauh dan membutuhkan waktu lebih lama 1 hingga 2 jam. Banyak penumpang di Stasiun Surabaya-Gubeng, Tujuan Jember, dan Banyuwangi memilih membatalkan keberangkatan. Penumpang memilih berganti transportasi dengan naik bus. Meski membatalkan keberangkatan, uang tiket penumpang dikembalikan 100 persen. Pengembaliannya 100 persen atau gimana? Berapa tiketnya Pak? Tiketnya 200 ribu. Mau kemana rencana? Mau kecil. Dikembalikan ya? Dikembalikan. Apa enggak? Pengen peralikan ke... Tadi pengen kereta lain enggak bisa juga. Oh enggak bisa ya? Mau berganti kereta Pandalungan juga tetap enggak bisa. Oh. Akhirnya, on aik bus. On aik bus. Untuk membantu proses pemindahan kereta api Pandalungan, PT KAI mengerahkan tim penolong dari Stasiun Sidotopo, Depo Sarana Pasarturi, dan juga dari Malang. Selain itu, kereta keren juga dikirimkan dari Solo untuk membantu proses pemindahan kereta. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemindahan gerbong kereta Pandalungan di Sidoarjo, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jak Robi. Selamat malam. Bagaimana proses pemindahan kereta api Pandalungan hingga malam ini? Ya, baik pemirsa, bahwasannya dapat kami sampaikan bahwasannya hingga minggu malam ini, pihak PT Kereta Api Indonesia 28 Surabaya masih terus melakukan proses evakuasi kepada satu gerbong lokomotif yang hingga saat ini masih belum berada di atas jalur kereta. Nah, satu buah kereta api keren yang dikerahkan dari Solo pada sore tadi sudah melakukan proses evakuasi kepada satu gerbong penumpang yang kini sudah dievakuasi ke stasiun Kota Sidoarjo. Sementara itu hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia 28 Surabaya. Beberapa kendala yang ditemukan oleh petugas antara lain, satu mereka masih kesulitan lantaran seluruh badan kereta keluar dari jalur. Hingga seluruh badan kereta tersebut terpaksa harus diangkat kembali ke atas rel yang sebagaimana harusnya berjalan. Artinya hingga saat ini perjalanan kereta api masih terganggu ya, Jek Robby? Ya, benar. Hingga saat ini seluruh perjalanan kereta api yang melalui stasiun Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terganggu. Diperkirakan proses pengembalian lokomotif ini ke rel tersebut akan memakan waktu yang lama. Nah, lantaran beberapa ruas rel mengalami kerusakan dan harus diganti dengan rel yang baru. Demikian. Sejak kereta Anjlok ini, berapa rute perjalanan ataupun perjalanan kereta api yang dibatalkan dan alternatif yang diberikan KAI seperti apa? Ya, dari rilis yang kami terima dari KAI 28 pada siang tadi, total ada dua perjalanan kereta yang harus mengutar lebih jauh melalui Malang dan Tonau. Sementara ada satu kereta api yang membatalkan perjalanannya, yakni kereta api dari Surabaya menuju Malang. Demikian. Baik, berarti hingga saat ini nanti proses penyelidikan penyebab Anjloknya ini akan bekerja sama dengan KNKT ya, Jek Robi ya? Ya, betul. Menurut Humas KAI 28, bahasanya seluruh penyelidikan Anjloknya kereta api ini akan diserahkan kepada pihak KNKT. Agar nantinya mereka dapat menyelidiki penyebab Anjloknya 3 gerbong dari total 9 gerbong kereta api yang Anjlok pada minggu pagi tadi. Demikian. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Jek Robi atas informasinya terkait dengan Anjloknya kereta Pandalungan di Sidoarjo, Jawa Timur.